Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah siswa-siswi MI al-Islam Yopi yang Bapak banggakan Kita sekarang saatnya belajar bahasa Inggris It's time to learn English Semoga kita semua ada dalam Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap siap dengan sikap yang baik untuk tetap belajar Pembelajaran minggu kemarin tentang date and time Pembentukan tanggal dalam bahasa Inggris Sudah selesai Tapi tidak boleh kalian lupakan begitu saja Karena materi belajar selanjutnya akan berhubungan dengan sebelumnya Pada kali ini kita akan mengenali sebuah dialog atau percakapan yang didalamnya mengandung kalimat asking help Meminta bantuan Pada teks dialog ini terdiri dari dua pelaku yaitu Dina dan Rani Namun sebelumnya silahkan kalian klik subscribe dan lonceng notifikasi serta like video dan channel ini Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian Sekarang kalian perhatikan kata-katanya Dengarkan intonasi pembacaan kalimatnya seperti yang Bapak contohkan Berikut ini Dina Are you ok? Rani No, I'm not I suddenly got dizzy Dina Poor you Rani Can you help me to take an aspirin? Dina Sure, where is it put? Rani It's in the egg kit Dina Oh, oke Just wait here Rani Thank you Dina Don't mention it Nah, begitulah pengucapan dan intonasi atau lagam membaca kalimatnya Ini agak berbeda dengan teks lain atau kalimat-kalimat lainnya Karena teks ini merupakan obrolan atau percakapan Maksud dari percakapan itu dalam bahasa Indonesianya adalah Sebagai berikut Dina Apakah kamu sedang baik-baik saja? Rani Tidak Saya kurang baik Tiba-tiba Kepalaku terasa pusing Dina Kasian sekali kamu Rani Bisakah kamu membantuku mengambilkan sebuah aspirin? Dina Boleh Dimana disimpannya? Rani Di dalam kotak bantu itu Dina Oh, baiklah Tunggu dulu ya Rani Terima kasih Dina Kalimat Kalau begitu Selamat mengerjakan Good luck And do your best Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Terima kasih Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya